Eh mbak, kok jalan tuh pake mata ya? Aduh, mbak. Kunci mata gak sih? Kakinya Anita nih, kayak gini karena kesalahan aku pak. Aku yang salah, udah nabrak dia. Oh, dikirain si ini nih, panti bijak gitu ya? Jangan-jangan dia suka sama kamu, Bung. Karena kamu tuh kaya. Dia ingin menguras harta kamu. Enggak kok, pak. Udah, semua ini ekting, pak. Ini, kunci motornya pak. Yang kemarin bapak belikan. Kamu gak butuh semuanya. Oke, silahkan kamu. Nikmatin hidupmu yang sengsara sama wanita ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Sudah tadi Bapak nilpon, tidak diangkat-angkat sama Agung. Ya Allah, mudah-mudahan Agung tidak akan apa-apa di luar sana. Agung, Agung. Kamu senang banget nak, bikin orang tua khawatir. Orang tua gelisah di sini nak, tunggu kamu. Agung, Agung. Bapak sayang sama kamu, Gong. Kamu cuma satu-satunya anak Bapak. Insya Allah, selamatkan anakku, Ya Allah. Gue, Agung. Tentu saja ada yang mau nanti bersama aku. Mana lagi ya, orang-orang kalau seperti itu sih, ada gambar yang cuci. Kita langsung ke sana deh. Terima kasih. Aduh. Aduh. Mas, tolong mas. Lagi saya sakit, mas. Eh, mbak. Kalau jalan itu pakai mata ya? Aduh, mas. Ini mata nggak sih? Aduh, mas. Saya udah liat kok, mas. Tapi kan, mas. Jangan lupa saya, mas. Tolong, mas. Tadi saya sakit. Apa? Aku yang salah. Mbaknya itu jalan nggak pakai mata. Hah? Tapi... Kayak ini buru-buru, mbak. Aduh, mas. Tolongin saya, mas. Alah. Orang nggak ada luka aja, loh. Alasan. Tapi ini bener-bener sakit, mas. Kayaknya peseleo deh, mas. Tolongin saya, mas. Eh, mbak. Gagar mbaknya ya. Aku tuh telat. Loh. Tapi ini kan jalan besar, mas. Sudah, mbak. Ya ampun, jahat banget sih, mas. Walaupun udah jelas-jelas. Dia yang nabrak aku, Masih nggak mau bantu aku sih. Ya ampun, cucianku. Semoga aja ini nggak patah. Cuma keselio. Siapa yang mau nolongin aku? Aku nggak kuat berdiri nih. Aduh. Tolong. Tolong. Aduh, kayak nggak ada orang ya di sini. Ya Allah, musim bapak lagi yang menimpa aku nih. Aku jadi bingung ya. Sendir malah ngajak ketemuan. Sedangkan aku, nggak punya uang. Bagaimana caranya ya? Dor. Wih. Cha. Kak, kak. Ngelamun terus kayak orang banyak opang. Kenapa sih? Kamu tahu Cindy kan, Cha? Iya. Pacara aku ini. Minggu depan, dia tuh ngajak kakak jalan. Tapi, kakak tuh nggak punya uang. Ya ampun. Masih jalan lah hari ini nggak punya uang. Kakak ini gimana sih? Makanya aku kebingungan, Cha. Kak, kakak tuh kenapa nggak cari kerjaan aja. Alah, mau kerja apa, Cha? Kakak itu, nggak ada pengalaman pekerjaan. Masa kakak mau kerja cangkul? Bener aja kamu. Kak, gimana ya? Sebelumnya adik, aku kan bisa nyarami kakak itu kerja. Yang kedua, kalau kakak mau kerja, yaudah kakak itu cari cewek yang kaya. Iya sih. Bener juga apa kata kamu, Cha? Tapi, kakak tuh sangat sayang sama Cindy, Cha. Kakak sayang terus. Buat apa sih, sayang aja. Tapi kalau nggak mau berkorban, ya kalau kakak emang nggak bisa cari cewek yang kaya, yaudah kakak kerja. Iya. Iya, untuk sementara ini, kalau kakak emang dia punya duit, ya kakak cari aja cewek yang kaya. Lajian, kak. Cewek mana sih yang nggak mau sama kakak? Kakak kan gampang. Gampang banget kamu, Cha. Oh iya. Gimana hubungannya kamu sama Agung? Baik-baik aja sih, kak. Emangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Pokoknya, Cha. Saran dari kakak ya, kamu itu jangan sampai putus sama Agung. Kan kamu tahu sendiri, Agung itu anaknya orang kaya. Kamu kuorotin aja hartanya dia. Kuorotin aja hartanya dia. Ya, biar kita itu menikmati hartanya juga. Pasti, kak. Ya, omongnya Agung itu polos sih kataku. Dia juga gampang dibodoh-bodohin. Aku nggak akan mau matisin dia, kak. Karena aku juga sayang sama duitnya. Bagus kamu. Kamu pinter ya. Ya, ya. Adik sapa dulu. Ngomong-ngomong, kamu pakai baju rapi kayak gini memangnya mau kemana? Ya, mau jalan dan, kak. Aku mau keluar sama Agung. Loh, kamu mau jalan sama Agung? Iya. Kebetulan, Cha. Kalau kamu mau jalan sama dia, kamu minta uangnya sama dia ya. Pasti, kak. Tenang aja. Kakak pasti kecipratan kok. Sip. Jangan lupa bagi-bagi sama kakaknya. Iya. Yaudah, kak. Aku siaset dulu ya. Yaudah. Enak juga ya. Punya adik, jawabannya orang kaya. Jadi, sebagai tata, bisa menikmati hasilnya juga. Jangan lupa bagi-bagi sama kakaknya. Taruh dulu, Gung. Gung. Masih ingat? Untuk pulang kamu. Kemana aja kamu, Gung. Dua hari gak pulang-pulang. Udahlah, Pak. Maksudnya aku campur. Kenapa? Agung ya, Gung. Aku bisa menjaga diri, Pak. Bapak ngerti. Oh, gitu ya. Kalau kamu udah besar gitu sama orang tua. Orang tua di rumah gelisah, Gung. Aku udah besar, Pak. Aku udah besar. Kamu mabuk ya? Enggak kok. Udah gue ngaku kamu. Mana ada aku mabuk, Pak. Gung. Aku udah rumah temen tadi. Orang tua, kayak gini, sayang sama kamu. Kamu anak bapak satu-satunya. Pak, aku tuh bukan anak kecil lagi ya. Bapak ngerti, Pak. Bapak ngerti. Ya terus, ngapain ngurusin hidup aku terus? Gini, untuk sekarang kamu nurut sama orang tua. Aku takut kamu kenapa-napa, Gung. Udah lah, Pak. Bapak belum selesai ngomong. Mau apa lagi sih? Gung, kamu dibiarkan kau tambah melonjak sama orang tua. Ya terus mau ngomong apa lagi? Huh? Apa? Mau pukul? Pukul aja. Ayo pukul. Kamu gak somen banget, Gung, sama orang tua. Sampai kapan kamu seperti ini sama orang tua? Seharusnya kamu tuh nak tahu. Kamu tuh bekerja. Siapa lagi, Gung? Yang mau meneruskan bisnis bapak? Bapak sendiri kan bisa. Kenapa mesti aku? Gung, uang itu tidak datang dengan sendirinya. Aku kan masih muda, Pak. Aku tuh masih muda, Pak. Ya wajar dong aku. Manfaatkan masa muda kamu untuk berusaha dan meneruskan bisnis bapak. Bukan cuma foya-foya kayak kamu. Kamu harus bisa membedain, Gung. Mana teman yang baik dan mana teman yang buruk buat kamu? Sudahlah, Pak. Gak usah ngajarin aku. Aku tahu kok yang mana yang baik, mana yang enggak. Inilah ciri-cirinya. Kalau punya teman yang buruk kayak kamu, susah sekarang kamu untuk diperbaiki. Sudahlah, Pak. Gak kasihan kamu sama bapak, Gung. Bapak gak capek? Apa ngomel-ngomel terus? Bapak gak akan pernah capek. Kenapa? Takut kamu terjumus ke jalan yang salah. Ngerti kamu? Coba, Gung. Panas setelah aku dengar perbaiki jalan diuk. Ya Allah. Tolong, anak-anak. Sampai kapan kamu? Ginikan orang tua. Kamu harus belajar dewasa, Gung. Betapa susahnya cari uang. Bukan cuma minta-minta foya-foya di luar sana. Aku tuh masih muda ya, Pak. Wajar dong aku menikmati hidup aku. Oh, gitu ya. Seharusnya masih muda seperti kamu. Kamu harus bisa mencari uang sendiri. Bukan minta sama bapak. Capek ya dengar kecayaan yang bapak ini. Yaudah lah, Pak. Aku yakin kok, suatu saat, kalau udah waktunya, aku pasti akan berubah. Mulai besok, kamu cari uang sendiri. Gung. Apa lagi sih? Kamu harus bisa membedain ya. Mana yang bisa menikmati hidup dan merusak hidup kamu? Cerewet, Pak. Yaudah lah. Aku menyesal menjain Agung dari kecil. Apa yang dia minta? Aku turutin. Agung memang menjain. Yaudah lah. Yaudah lah. Apa? Aku memang bersalah memanjai anakku. Sehingga anakku sekarang gak bisa menurut sama aku. Agung, Agung. Bapak seperti ini sayang sama kamu lah. Kapan kamu bisa merubah sifat dan sikap kamu, Gung? Sehingga bisa menghargai aku. Aku seperti ini sayang sama kamu, Nek. aku takut kamu kenapa-napa di luar sana. Ya Allah. Tolong rubah sifat Agung. Ya Allah. Aku sayang sama dia. Cuman dia milikku satu-satunya. Aku gak punya siapa-siapa lagi. selain Agung. Seharusnya Agung bisa mengerti bahwa dia akhirnya yang bisa jadi penerus aku. Mau kemana kamu, Gung? Gak urusan, Bapak. Oh. Begitu tidak berharganya, Bapak, di mata kamu ya? Kamu sudah dua hari gak pulang, Gung. Sekarang mau berangkat lagi. Mau kemana kamu? Udah urusan. bilang dulu sama Bapak. Mau kemana kamu? Agung, Agung. Sekali-kali kamu diam di rumah. Gak usah keluyuran. Memang kaki kamu gatel ya? Belum gak jalan. Gung, Gung. Sekali-kali nurut sama orang tua. Gini, Gung. Demi kebaikan kamu. Asalkan kamu berubah dan bisa merubah sikap kamu. Mau minta apa aja Bapak akan turutin. Mau minta mobil mewah Bapak akan beli. Terserah kamu apa yang kamu minta. Gung. 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 selamat menikmati 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 Agung selamat menikmati 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 selamat menikmati